ya oke guys kembali lagi sama gue karena data nggak bisa bohong ya oke hari ini Rabu 31 Agustus 2022 YSG hijau ya tadi tadi pagi MR orang hijau eh iya hari ini gua membahas ADMR ya Adaro Minerals Indonesia ya ADMR hari ini dia naik 1,81 persen guys ADMR ke harga 1715 ya ini bergerak di perusahaan sepertinya anak perusahaannya Adro ya tapi tambangnya batubara nih cuma gua nggak ngerti lagi apa bedanya dengan Adro gitu ya nomor batubara ya detail-detailnya gue kurang paham berbedanya dengan Adro dimana bisnisnya Oke pemegang saham 68 persen PT Adaro energi jadi Adroni saya megang 68 persen dari ADMR ini ya lalu alam triabadi 6 persen terus ada Romaining teknologi 8 persennya masyarakat 16 persen berarti masyarakat ada sekitar eh empat enam miliar lah enam miliar lebih lembar tuh dipegang masyarakat ya jadi kalau skemanya kayak gini guys ya kalau nanti Sumpama ADMR bagi dividen berarti yang kena yang kena kue juga Adro jadi Adro pasti nanti labanya lumayan meningkat nih kalau dia bagi dividennya ya kena di sini ya 68 persen gitu loh ya jadi gitu guys kemanya gitu ya kak ya kalau ADMR bagi dividen otomatis yang panen cuan juga yang ini Adro induknya bisnisnya batubara ya guys iya nah gua nggak ngerti ini kan sama-sama batubara apa cuma tempatnya ini aja beda ya bisa jadi gua kurang paham Oke kita langsung lihat laporan keuangannya aja guys ya ini karena baru ya baru nih Desember di ekuitasnya 3,03 triliun lalu 2022 ini dalam setahun ini bukan setahun ini Desember dalam 6 bulan dia bisa naikin sampai 6,045 triliun gila naik 99% hanya dalam 6 bulannya berarti kalau setahun bisa 180% dong gila di atasnya ini dong di atasnya MBAP dong dan BSSR dan ITMG ya gua aku ini gila banget ya 6 bulan naik segini nih ekuitasnya ini gede banget guys ya gua akuin gede banget memang angka beger sih tapi tetep guys ya gua selalu bilang belilah perusahaan sebeger calot segede sekeren keren apapun ya segila-gila apapun tuh perusahaan itu dia pasti ada harganya harga yang lu worth it buat belinya gitu gua nyebutnya harga fundamental mungkin orang-orang lain nyebutnya nilai intrinsiknya itu ada kalau lu beli kemahalan sama jeboong ya itu itu harus hati-hati guys ya emas itu bagus guys ya semua orang pasti membeli emas tapi emas itu yang harganya kan di 900 ribuan per gram kan nggak ada orang bego beli emas 1,1 juta per gram nggak ada itu kalau lu ngerti analogi gua ke gua soal emas ini lu pasti ngerti soal ADMR ini ya ADMR ini perusahaan bagus bagus banget tapi kalau nanti dia harganya ternyata lu beli kemahalan nanti lu akan zong buat lu malah jadi turun dia dan makanya hati-hati makanya kita harus tahu harganya dia dimana gitu loh jangan asal beli aja jangan sampai isu melebih laporan keuangannya ya ini kan isunya karena dia anaknya perusahaannya adro terus yang ngendaliin juga katanya Pak Garibaldi Tauhir gitu kan sehingga orang bermondong-bondong masuk sehingga kemarin beli sampai di 3 ribuan ya kalau gua nggak salah 2.800 kan itu orang-orang yang beli sampai 2.800 nggak ngecek tuh laporan keuangannya yang ternyata nggak di harga segitu dia dan akhirnya kan roboh roboh ke 1.700 yang dulu gua udah bikin-bikin video tuh dari waktu dia masih 2.700-2.800 ini pasti roboh suatu hari nah sekarang kita pengen lihat nih dengan kinerja terbaru ini 2022 kuartal 2 dia ada di rank harga berapa sih harusnya ya kita lihat bareng-bareng guys saham berada 40M ya maka book value 74148 ya gua belum terlalu bisa ya prediksi book value nya karena ini baru cuman 2 tahun guys jadi gua tetap aja pakai 148 ya di kuartal 3 ini harga rata-rata saham itu 1785 ya waktu itu Juni PBV nya masih 12 kali ya guys jadi hati-hati loh beli barang 12 kali dari book value nya sekarang nah sekarang ya gua pakai PBV terbaru aja ya 12 kali ya kira-kira akan terbang ngarah ke arah nggak bakal beda jauh sih sebenernya 1776 ya kalau dari gua ya sekarang 1715 ya nggak beda jauh ya pokoknya PBV nya 12 kalian lah karena yang terpenting kita lihat laba sekarang ya laba oke laba dari 510 miliar dengan ROE 16 persen kali 2 32 persennya ini ini gila sih ya semasuk gila labanya terus sekarang naik ke 3 triliun ya naik 494 persen gila dengan ROE 50 persen buset ROE 50 persen berarti kali 2 100 persen dong ROE nya gila ya 100 persen ya ini sebenernya sih angka beggar sebenernya ya tapi kita lihat dulu harga saham di pasarannya udah kemahalan belum nah ada guys nah kita ukur barang-barang ya jadi dari ekuitas sama laba nggak diraguin lagi ya ini perusahaannya bagus sangat bagus sangat gila ini PS nya 12 waktu itu dan ini 74 ya sekarang udah punya 74 kuartal 4 waktu itu 0 minus 31 137 dan ini berpotensi tembus 144 kali 2 ya DPS belum ada ya dia belum pernah bagi dividen yang 2021 dia nggak bagi ya nggak bagi kenapa nggak bagi menurut gua kalau dibagi juga cuma malu-maluin doang angkanya ya 137 nilnya kali ini nggak nyampe berapa persen gitu dan sekarang ini 144 ya dia berpotensi tembus IPS kalau tahun depan dia bagi RP 74 50 persennya DPR nya angkaplah kita pakai angka ini ya untuk ngukur harganya ya 74 maka menurut gua harganya ADMR tuh ada disini kali 10 dan kali 20 nah ini ini harganya ADMR guys menurut gua ya jadi murahnya 740 mulai nyentuh mahal 1480 gampangnya gini kalau ADMR nyentuh di atas 1480 itu mahal mahal ya sekarang lu tahu kan dia di 1715 berarti ini udah mulai mahal biasanya apa yang terjadi kalau Samen udah mulai mahal itu dia harganya akan stuck disitu-situ ya bisa turun-turun arah turun pelan-pelan sampai dia nanti balik ke arah sini ya 1400 ke bawah dikit pelan-pelan ya ya menurut nah ini guys jadi ini yang gua maksud ya guys ADMR itu perusahaan bagus guys ya labanya gede banget meningkatnya semua gede banget tadi ROI hampir tembus 100% ya permasalahannya harganya dia harusnya disini nah lu harus hargain dia gini sama kayak emas kan harusnya di 900 ribuan per gram ya lu gak mungkin beli emas 1,1 juta guys gak mungkin gak mungkin ada yang mau gak bakal laku nah demikian juga ADMR tuh harusnya lu beli di harga segini baru oke nah ketika lu beli di harga di atas ini itu ya bisa sah-sah aja cuma itu udah kemahalan jadi kalau udah agak mahal tuh ya gimana ya ya susah naik lagi dia gitu loh sehingga cirinya nanti dia bakal stuck di harga-harga gini nih 1700 ke 1600 nanti naik lagi nanti turun ke 1500 gitu-gitu aja dia ya nanti dia baru tembus keluar ya kalau ADMR ini kinerjanya makin membaik sehingga dia bisa melampaui harga ininya ya jadi ini gue udah kasih tau guys ADMR disini pairnya sih udah mulai agak membaik ya sekarang 4x2 8% sedang lah ini belum bisa dibilang bagus ya ya jadi ini harga sahamnya terjadi gini kemahalan guys ya ini menurut gue nih PPV 12 kali jadi dia kemahalan sedangkan labanya cuman bisa disini dia harganya ya gitu aja guys dari gue gue gak bilang perusahaan ini jelek ini perusahaan ini bagus banget guys cuman harga sahamnya kemahalan just that ya tapi kalau lu mau hal bisa jadi tahun depan mulai naik bisa jadi ke 2000 tahun depan kalau lu mau tunggu 12 bulan dan dia kinerjanya tetap kayak gini ya naiknya gede-gede iya bisa ya ini ya udah mulai deket-deket lah dia mau mau balik kesini nanti rebound gitu loh mulai rebound ya bisa jadi tembus ke 2000 kayak gitu ya nah yang waktu itu lu beli di angka 2700 ya ya lu pasti belinya kan gak sempet di hampir 3000 loh waktu itu loh ya lu kan pasti belinya waktu itu kan gak ngitung kan asal masuk aja kan ya ketika asal masuk ya lu harus nah ini yang dinamakan harga saham akan balik ke fundamentalnya pelan-pelan dia balik ke fundamentalnya guys ketok-ketok-ketok-ketok-ketok balik nanti sampai sekitar disini baru rebound ya rebound gitu ya dan ada MR nya kalau ya harus memperbaiki kinerjanya juga meningkatkan bukan memperbaik ya meningkatkan baru nanti bisa balik lagi ke 2000 mungkin setahun 12 bulan kali bisa oke guys sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data bisa bohong ya